Halo sahabat-sahabat, masih bersama kami tentunya di Betanyus, jadi hari ini saya sedang berada di jalan tingkat utara, pagi Apu Bukot, pencapaan stand by, kapo dan kutuban sepatnya ada di depan tempat lonceng sepatnya untuk mendapatkan seperti apa ya, trismen-tismen biasa yang ada di lonceng sepatnya, tidak penasaran untuk di tempat sepatnya. Saya mulai londri sepatu ini di tahun 2020, setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan. Lalu saya mengajak teman saya untuk bergabung, untuk memiliki tujuannya, caranya londri kita bisa dibenarkan di sejarah ini. Untuk sepatu sendiri, jadi sepatu sendiri, berawal dari untuk dimusikan sepatu, dibawa sepatu. Oke, untuk awal merintisnya emang udah di kudus atau dimana? Untuk awal merintis saya sendiri di jara saya, sepatnya di jara kelas, di tamatan Koli, kapo dan di kubatan. Oke, terus untuk jasa yang ada di kusut sendiri ada apa aja? Ini menunjukkan dasar pertama, londri sepatu. Di kudus bagian luar sama dalam. Ektimasi 2-30. Dan juga menu di flash frame. Frame sendiri ini menutupi cepat. Untuk ektimasinya hanya 30 menit. Itu yang dibutin cuma bagian luar sepatu. Seperti juga pelayanan antar semput. Kalau untuk price listnya mulai dari berapa sih harganya tuh? Kalau untuk price listnya mulai dari 15 ini. Sampai paling mahal 50. Kalau untuk lokasinya ini ada dimana? Kalau lokasi ini sebenernya di depan kampus, universitas. Seperti juga seluruh tempatnya di jalan. Untuk antara, kayu amput tulor, gunung manis. Kecamatan baik. Kecamatan baik. Ini buka siap dari apa aja? Bukanya kami di di sini. Dari jam 9 sampai jam 10. Sampai jam 9 sampai jam 10. Oke sahabat-sampai. Jadi itu dia liputan saya mengenai laundry sepatu. Banyak macam-macam biasanya. Kurang lebih ada di 8. Dan untuk harganya pun juga cukup terjangkau. Yaitu mulai dari 15.000 hingga 50.000 saja. Nah tempat laundry sepatu ini juga setiap hari. Mulai jam 9 sampai jam 10 malam. Semoga liputan kali ini bisa bermanfaat. Untuk serba-serta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini. Serta yang silahkan sampai jumpa.